PAN Kabupaten Cirebon tolak ikuti Ketum Zulkifli Hasan, Zulhas tegaskan PAN tegak lurus ke Jokowi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Partai Amanat Nasional atau PAN resmi mendeklarasikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Deklarasi dukungan ini disampaikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Museum Perumpusan Daska Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 13 Agustus 2023. Namun ternyata dukungan DPP PAN terhadap salah satu kubu tidak selalu sama dengan aspirasi di daerah. Ruktinya, DPP PAN Kabupaten Cirebon justru tetap memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ketua DPP PAN Kabupaten Cirebon, Heru Subhagia merkehaskan pihaknya tetap tegak lurus, memberikan dukungan politik pencapresan di pemilu 2024 kepada Ganjar Pranowo. Bahkan mereka siap menerima konsekuensi ketika tidak sejalan dengan Ketua Umum Partainya, Zulkifli Hasan. Secara pribadi, saya Heru Subhagia, Kader PAN sekaligus Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon tetap tegak lurus beri dukungan politik pencapresan 2024 kepada Bapak Ganjar Pranowo. Kami siap menerima sanksi politik dan respon politik dari DPP untuk proses prosedur pemucatan jika dibutuhkan sesuai ADART Partai. Lejar Heru saat dikonfirmasi tribun Minggu 13 Agustus 2023. Bahkan saya atas nama pribadi dan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon siap dipecat dari jabatan Ketua Partai. Heru menyebutkan bahwa sebagai pribadi dan atas nama Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, sejak ditunjuk menjadi Ketua Partai dan secara resmi di bawah kepemimpinannya, DPD PAN Kabupaten Cirebon mengusung nama Ganjar Pranowo. Saya akan bertanggung jawab secara moral dan juga politik sebagai konsekuensi tertinggi pilihan dan sikap saya. Pilihan saya tegas, dukung Ganjar Pranowo sampai tontas, ujarnya. Masih kata Heru, pengusungan nama Ganjar Pranowo di perusahaan pencapresan sudah dilakukannya sejak rapat koordinasi DPD PAN JAPAR beberapa waktu lalu. Lalu, dilanjutkan dalam rapat kerja nasional atau RAKER NASPAN, sehingga keputusannya dianggap telah final dan tetap dukung Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024. Menjadi hak dan ranah politik ketumpan Saudara Zulkifli Hasan untuk memilih Prabowo Subianto. Secara pribadi, saya tidak bermasalah dengan asas dan ideologi partai. Keputusan politik partai di bawah komando Saudara Zulkifli Hasan sesuai keputusan RAKER NASPAN yang memberikan mandat penuh siapa yang akan dicapreskan. Saya hormati keputusan ketumpan Saudara Zulkifli Hasan, katanya. Sebagai mana diketahui sebelumnya, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas, memastikan partainya akan tegak lurus dengan pilihan Presiden Jokowi. Menurut Zulhas, strategi politik Jokowi sudah terbukti sukses sejak ia masih menjadi wali kota Solo hingga Presiden Republik Indonesia. Saya ini sederhana, saya ikut Pak Jokowi saja. Karena apa? Pak Jokowi ini jadi wali kota Solo menang sebanyak. Pak Jokowi ini jadi wali kota Solo menang banyak suara. Jadi gubernur DKI menang banyak. Maju Presiden menang dua kali. Saya maju Presiden kalah dua kali. Ungkap Sulhas sambil tertawa di talk show Kumparan A1 yang tayang pada Jumat 11 Agustus malam. Pana sebelumnya memang mendukung pihak lawan Jokowi saat itu, yaitu Prabowo-Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa di Pilpres 2014 dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Setelah Pilpres 2019 selesai, PAN masuk dalam gerbong pemerintahan mengesul Prabowo dan Sandiaga Uno. Prabowo menjadi salah satu bakal capres yang maju di Pilpres 2024 mendatang, bersama dengan capres dari BDIP Ganjar Pranowo dan capres dari Koalisi Perubahan Utopersatuan atau KPP Anies Baswedan. Berarti kalau saya ikut, kira-kira geraknya kemana? Masa saya mau kalah lagi? Dua kali kalahnya. Saya mau menang dong sekali ini? Kalau ikut menang ya ikut yang terlatih sudah menang dong beberapa kali ini tegasnya. Bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pemilu yang di dalamnya ada Pilek dan Pilpres akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Makin dekatnya pemilu membuat partai politik telah menentukan arah politiknya. Partai Golkar dan PAN yang sebelumnya belum menentukan pilihan, minggu kemarin akhirnya memutuskan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang menjagokan Prabowo Subianto sebagai capres. Dengan bertambahnya partai Golkar dan PAN, koalisi Prabowo Subianto semakin kuat. Prabowo pun makin percaya diri, mampu membuktikan jika Pilpres 2024 memang giliran dirinya jadi presiden. Partai baru dan partai non-parlemen pun mulai menentukan arah politiknya. Partai Perindo, Partai Hanura resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Partai Umat yang bisa dikatakan pecahan dari Partai Amanat Nasional atau PAN dipimpin oleh politikus senior Amin Rais. Partai Umat pada Munas dahulu sebelumnya sudah menyatakan dukungan kepada Anis Paswiden, tapi ternyata Amin Rais mulai dienplak. Ketua Majelis Syuruh Partai Umat Amin Rais menyebut pihaknya ada kemungkinan untuk mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ia pun mengatakan ada kemungkinan langkah Anis Paswiden maju di Pilpres 2024 di Jekal. Amin Rais menyebut sosok Menteri Pertahanan itu merupakan salah satu tokoh yang bakal didukung sebagai capres bersama Anis. Keduanya juga diundang hadir dalam acar Musyawara Nasional atau Munas Partai Umat tahun lalu. Sebelumnya partai tersebut sudah mendeklarasikan mendukung Anis Paswiden sebagai capres 2024. Ia menjelaskan alasan kemungkinan mendukung Prabowo, sikap lingkulan parpol dalam menentukan arah politik sepertinya baru Partai Umat. Partai lainnya seperti Partai Golkar dan PAN belum menentukan pilihannya. Mereka masih menghitung untung rugi dan memprediksi kira-kira kubu mana yang akan keluar jadi pemenang. Setelah berhitung Matang Golkar dan PAN baru menentukan pilihan ke Prabowo Subianto. Sedangkan Partai Umat awalnya mendukung Anis Paswiden, tiba-tiba berubah haluan mendukung Prabowo. Alasannya Anis akan dijegal oleh kekuatan tertentu. Waduh, kebiasaan lama kumat lagi nih. Amin Rais cukup sering mengatakan jika ada kekuatan tertentu yang mengubah apalah dan sebagainya. Seolah tidak ada alasan lain yang lebih logis, lebih masuk akal dan bisa diterima oleh akal sehat. Amin Rais mungkin lupa jika Prabowo sekarang ini merupakan anak buahnya Presiden Jokowi. Prabowo begitu menghormati, menghargai dan bukan lagi pada posisi oposisi. Jadi jika Partai Umat mau bergabung harus menyatakan diri pro-Jokowi. Seluruh anggota KKIR sekarang ini khususnya Partai Parlemen, semuanya parpal anggota koalisi pemerintahan seperti Partai Gerindra, Partai Galkar, PKB, dan PAN. Jika Partai Umat mau gabung, ya harus mendukung Presiden Jokowi. Sikap pelin-pelan Partai Umat ini akan memberi citra negatif. Wajarakat akan menilai partai baru sudah pelin-pelan dan terkesan hanya cari perlindungan saja. Kemungkinan besar Partai Umat hanya mentok sebagai partai penggembira saja. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda?